Heng Tian Xiao Tu Jilid 11 Tamat Bagian 32, Ilmu Golokian, Tian, It Guan, Tu, HWAT Sekarang mari kita ikuti perjalanan Tongko lebih dahulu Karena pesatnya dia larikan kuda, dalam satu hari saja, tibalah sudah diadi gunung Sip Bantaisan Di depan pondok ayahnya, didapatinya Ang Huat Chin Jin dan Kuan Taikin, duduk bersila berhadapan satu sama lain Mereka diam seperti patung Apakah kedua gembong itu masih saling mengadu lukang, demikian Tongko bertanya dalain hati Tapi serta di dekatinya, astaga kiranya kedua tokoh itu sudah kaku menjadi mayat Tentulah karena kehabisan lukang, kedua gembong itu sama-sama binasa Walaupun hanya setengah tahunan dia berkumpul dengan Ang Huat tetapi Tongko merasa berhutang budi besar kepada Chin Jin itu Kepandainya yang dimiliki sekarang ini, adalah berkat gemblengan sucounya itu, ditendangnya tubuh Kuan Taikin sehingga terpental sampai beberapa meter jauhnya Habis itu dia lalu menggali lubang untuk mengubur jenazah sucounya Tapi tiba-tiba diperhatikan sikap duduk suitounya itu agak aneh Tangannya kanan ditaruhkan di dada, sedang tangan kiri menjulai ke bawah, jari telunjuknya menjulur, seperti menunjuk sesuatu Ketika matuh, Tongko mengikuti arah yang ditunjuk itu, ternyata di tanah yang tertutup daun, seperti ada caratan tulisannya Waktu daun itu dikebutnya, ternyata di situ terdapat guratan tangan yang berbunyi begini It guantuhwat berada di tiatsan Tanda petik Huruf san, gunung, dituliskan sangat kecil, pinggirnya agak mencong seperti hampir belum selesai Memang Tongko pernah mendengar, bahwa ilmu golokit guantuhwat itu berada pada suku Tiateng Biau, orang Biau dari daerah Tiateng Dia pun pernah naik ke puncak Tiatnya untuk mencarinya Jadi dia yakin, huruf san kecil itu, tentulah kepala dari huruf Nia Dalam huruf Tionghoa huruf Nia, puncak itu, atasnya memakai huruf san, gunung Selesai mengubur jenasa Hang Hwat, dia segera bergegas-gegas menuju ke Tiatnya Tapi baru berjalan belum jauh, matanya tertumbuk dengan mayat Shin Hyat Ji Kebenciannya terhadap anak muda itu meresep sampai di tulang Melihat orang sudah jadi mayat, Tongko tetap meluap amarahnya Diangkatnya mayat Hyat Ji terus dibanting jauh-jauh Sekali, dua kali, ya sampai beberapa kali dia ulangi bantingannya itu Setelah tubuh Hyat Ji hancur mumur, barulah puas dia Untuk penutupnya, dia kirim sebuah tendangan ke arah perut mayat Tiba-tiba secarik surat muntah keluar buru-buru Tongko mengambilnya Demi dibacanya, dia berjingkrak ke girangan Ya serunya memanggil The Go Saking girangnya, lupa sesaat bahwa kala itu dia hanya seorang diri Sesaat kemudian, baru dia insyaf dan tersipu-sipu Dibacanya sekali lagi surat itu Ternyata itu adalah sebuah surat perjanjian Sepadroh bagian adalah perjanjian hutang Taikeng kepada Hyat Ji Dan sebagian lagi pembelian sebuah rumah gedung di kota raja atas nama Tio Taikeng Dalam surat pembelian rumah itu, terlampir sepucuk surat pernyataan Terima kasih Taikeng kepada Hyat Ji yang sudah membelikan rumah itu untuknya Ah, kalau kemarin Lusa dia sudah dapat mengunjuk surat bukti itu kepada Tio Ji yang Tak nanti dia sampai bentrok dengan orang-orang gagah di sana Sebenarnya pada saat itu, dia terus hendak menyusul ayahnya ke Kui Chiu Tapi serta teringat akan It Guan Tohwat, dia ambil putusan hendak ke Tiat Nia lebih dahulu Toh kesana pulang pergi hanya memakan waktu tak berapa lama Tak antara berapa lama tibalah dia di puncak Tiat Nia Tiat Nia itu sebenarnya tempat kediaman suku Tiateng Biau Tapi sejak pemimpin mereka Kitbong Tubinasa, mereka sama tinggalkan tempat itu Tiba di lamping gunung, tampak tempat itu sunyi lelap, hanya Kawanan burung alap yang terbang kian kemari Hati Tongko serasa rawan melihat pemandangan yang menyayukan itu Gua tempat kediaman suku Tiateng Biau, berubah menjadi sarang rumput yang lebat dan tinggi Di sana-sini Tongko tak menemukan sesuatu tanda apa-apa Akhirnya dia mengambil putusan untuk lekas-lekas menyusul ayahnya Tapi pada lain saat tiba-tiba dia teringat, ketika berada di situ tempo dulu Pernah ga melihat sebuah gua yang pintunya memakai tirai bambu dan dijaga oleh pengawal Ya, tempat itu memang mencurigakan, baik ia mencarinya Tak lama dia mencari, benar juga ada sebuah gua yang memakai tirai bambu Buru-buru dia melangkah masuk Dilihatnya di tengah gua situ, terdapat sebuah ciokpai, alter batu Permukaan ciokpai itu diukir dengan lukisan sebuah golok bengkok Macamnya persis dengan pilik tu Sedang sebelah belakangnya, terdapat tulisan yang berbunyi tu 1 golok, 10 golok, 100 golok, 1000 golok, selaksa golok Di bawah tulisan itu, kembali terdapat lukisan sebuah golok bengkok melayang di udara, berputar melingkar Lukisannya tampak hidup sekali Sampai sekian saat tongkong memandangnya terlongong-longong Apakah artinya tulisan itu? Adakan itu penuntun ilmu golok itgwan cuhwat? Melihat lukisan golok melingkar itu, dia agak mengerti, tapi hanya samar-samar sekali Beberapa kali mulutnya menghafalkan tulisan itu Tiba-tiba dia teringat sesuatu Nama ilmu golok itu adalah Hidguan Ini diambil dari kata-kata dalam kitab Chonchue yang artinya sumber dari segala apa Dengan begitu, bukankah yang dimaksudkan dengan kata Ritguan Tuhwat itu, sebenarnya hanya terdiri dari satu jurus saja? Dari satu jurus itu, timbulah perubahan yang tak terbatas, dari sebatang golok menjadi 10, dari 10 menjadi 100, 1000 dan 10.000 Memikir sampai di sini, dia mempelajari lukisan golok terbang melingkar itu dengan perdata Ah, tampaknya sederhana sekali Tapi kembali dia teringat, bahwa sebelum jagad ini terbuka, bermula hanyalah sebuah gumpalan bundar yang samar-samar perwujudannya Kemudian baru tercipta langit, bumi dan seluruh isi alam Lingkaran bundar itulah pokok pelajaran Hidguan Tuhwat Terdiri hanya satu jurus, jurus pertama yang juga menjadi jurus terakhir Satu jurus yang akan melahirkan 10, 100, 1000 dan selaksa gerak perubahan Saking girangnya, tongko sampai loncat berjingkrak-jingkrak, jantungnya bertak seperti alu, bandul, lonceng Pilik itu diangkat terus diputar dalam sebuah lingkaran besar Selingkar sinar kilat, segera membungkus dirinya Tongko mengambil napas, lalu melingkar-lingkarkan goloknya ke empat jurusan, atas bawah dan kanan kiri Makin lama makin lancar, lingkaran sinarnya dari besar menjadi kecil dan pada lain saat pecahlah beribu lingkaran bola sinar, bertaburan di sekitarnya Guru angin yang menderu-deru juga makin gencar dan riuh Segera tongko dapatkan bahwa sekalipun jurus permainan golok itu hanya terdiri satu gerakan Melingkar, namun kedasyatannya jauh berlipat kali dari ilmu golok tiga jurus ciptaan anghuat cinjin itu Benar toko hanghuat itu seorang gembong persilatan yang tinggi ilmunya, namun untuk menciptakan suatu ilmu golok yang menyamainya tak usah melebihi, dari et guan cuhuat, rasanya masih belum dapat Sederhana tanpa ilmu golok sejurus itu, namun merupakan sumber kelahiran dari segala gerak perubahan yang tak terbatas banyaknya Tongko seperti kerangsokan setan Dia mainkan gerakan itu sampai setengah jam dengan non-stop Angin guruh yang ditimbulkannya, sampai menggoncangkan gua itu Sampai di situ barulah dia berhenti, terus menuju ke Kui Chiu Bagian 33, Bukti Pengkhianatan Sekarang mari kita tengok keadaan dego dahulu Tiba di Kui Chiu dia sudah merancang Kalau langsung menuju ke gedung Tihu, lihat huat pasti akan gusar melihat dia datang seorang diri Dia tak takut mati, tapi jangan sampai hal itu menimpah diri puterinya juga Maka lebih dulu dia cari sebuah tempat penginapan di dekat gedung Tihu situ Siangnya dia tak berani keluar Setelah malam tiba, baru dia lakukan penyelidikan ke gedung Tihu Tapi sampai pukul 10 malam berturut-turut menyelidiki, tak berhasil masuk Penjagaan di situ teramat kuatnya, jangan kata manusia, sampai pun kawanan kelelawar tak dapat menobros masuk Kecerdikan otak Jian bin Long Kun menghadapi ujian berat Dia makin gelisah Hari makin berlarut panjang, berarti kecurigaan lihat huat makin bertambas besar Kemungkinan lihat huat akan mendapat laporan tentang peristiwa di Lohusan, makin besar Sehari berlalu, sehari itu kemungkinan rahasia itu akan diketahui lihat huat Begitu mengetahui, lihat huat pasti akan bertindak terhadap Dhing sampai pada malam ke-16 Digo tak dapat menahan diri lagi Lewat tengah malam, dia keluar dari penginapan Penginapan, itu dengan gedung Tihu hanya terpisah dua buah jalan besar Dalam sekejap saja dia sudah berada di dekat tembok gedung yang hampir dua tombak tingginya Dilihatnya lampu penerangan di atas tembok masih menyala Kalau sampai jam lampu itu dimatikan, sukarlah untuk menyelinap masuk Dia sudah membayangkan suatu pertempuran, apabila memasuki gedung itu Tapi masih ada satu kemungkinan, yalah kalau saja lihat huat masih belum mengendus peristiwa di Lohusan itu Bukan tak dia bisa mengelahui penjaganya Untung-untungan namanya, tapi biarlah dicobanya Toh sememangnya dia sudah bertekad bulat untuk mengadu jiwa Mengapa berbanyak hati, ragu-ragu diam-diam dia menyesali kebodohannya Membuang waktu sampai hampir setengah bulan itu Begitu tiba di muka pintu gebang, segera terdengar dua buah suara berkerontangan Menyusul dengan itu, terdengar dua orang pengawal membentak Siapa? Kawanan orang buta, mengapa tak kenal padaku tegau mendamprat dengan garang? Begitu menghampiri dekat, kedua pengawal itu segera berseru Hai, kiranya Detaijin Habis mengeluarkan kata-kata itu, salah seorang tertawa menyengir Tapi kawannya buru-buru memberi isyarat mata, hingga dia hentikan tertawanya Detaijin, sudah beberapa hari lamanya lihat Wat Suchou menunggu kedatanganmu Digou yang tajam matanya segera mengetahui sikap yang aneh dari penjaga itu Bahwasannya penjagaan Di gedung Tiou itu makin lama makin diperkuat, tentulah terjadi sesuatu yang luar biasa Benarkah? Benar aku menyiksa pikiran dia seorang tua saja Kata DeGou dengan wajar sembari berjalan dengan tongkatnya ke tengah kedua orang itu Matanya memandang ke sekitar halaman dalam Kiranya di sekitar pintu itu tiada lain orang selain kedua orang tadi Diam-diam-diam menduga, kedua orang itu tentu golongan jago yang berilmu Cepat DeGou bertindak Hanya sekali tampak lengannya ditarik ke belakang, atau sikunya telah memakan jalan darah KHI Heihyat salah seorang pengawal itu Hek, hanya terdengar mulut menguak sekali dan penjaga itu segera terkulai ditembok tak dapat berkutik lagi Melihat itu, kawannya terperanjat terus melolos golok Witotu Tapi belum sempat diagerakan, kelima jari DeGou yang bagaikan cakar Garuda itu sudah mencengkeram dadanya sembari mengancam Kalau berani berteriak, nyawamu hilang Orang itu pucat, golok yang sudah diangkat ke atas terpaksa diturunkan lagi Apakah benar liat Wat Chou Su menunggu aku tanya DeGou dengan berbisik? Orang itu mengangguk DeGou lalu tanyakan di mana adanya Deing takut kau nyeleweng Maka liat Wat Chou Su telah menahan Nonade di dalam sebuah kamar, tapi ia tak kena apa-apa Matthew DeGou berkicup sejenak mencari akal, lalu berkata, bawalah Nonade keluar kota Orang itu meringis, dan kembali DeGou ketawa dingin Kau takut kehilangan baju kebesaran bukan? Tapi hanya dengan begitulah, jiwamu tetap terpelihara Orang itu pun mempunyai rencana Kalau nanti dilepas, dia tentu bebas melapor pada atasannya, maka dia pun lantas menyanggupi Tapi DeGou jauh lebih cerdas dari dia Melihat wajah orang, dia sudah tahu apa yang dikandungnya Jari tengahnya ditekankan pada jalan darah dipundak si orang Katanya, jalan darah muhukut tiam hiat sudah kututuk Dalam tiga jam, kau tentu mati Inilah ilmu tutukan ajaran Anghuat Chinjin Tempo dulu Tapi Nonade dapat membukanya Jiwa atau pangkat, terserah padamu Habis itu DeGou tinggalkan dia, terus masuk ke dalam Sebenarnya apakah sedemikian sakti ilmu tutukan Anghuat Chinjin itu? Tidak, Chinjin yang termasyur sakti itu Tidak mempunyai ilmu tutukan hukut tiam hiat yang dapat mematikan orang dalam waktu tiga jam Tapi untuk menghadapi perangkap yang telah disediakan Liat Huat itu DeGou telah gunakan gertakan itu untuk menakuti orang Melangkah beberapa meter jauhnya, dia masih belum mendengar orang berseru memanggilnya Tapi dia yakin orang itu tentu sudah kebuakan takut Sebenarnya setelah itu, DeGou dapat lolos, namun tak mau dia Dia tetap hendak bertemu dengan Liat Huat, agar penjaga tadi dapat lancar melakukan perintahnya Biar dia menghadapi bahaya, asal puterinya tertolong Orang yang ditinggalkan DeGou tadi, terlongong-longong sampai beberapa saat Akhirnya dia lebih menyayangi jiwanya dari kedudukan Dengan langkah gegas, dia segera menuju ke kamar tempat Deing sepanjang lorong Dia berjumpa dengan beberapa penjaga, tapi mereka sama tak mencurigainya Liat Huat Chou Su memerintahkan supaya membawa Nona De keluar Melihat kawannya itu adalah orang kepercayaan Liat Huat, penjaga kamar tahanan di situ men percaya dan mempersilahkannya masuk Didapatinya wajah Deing pucat ketakutan Nona De, ayahmu menunggu di luar bisik syunwi atau penjaga yang bakal mati dalam 3 jam itu Bahwa dia tak mengatakan kalau De Gou masuk ke dalam gedung situ, adalah untuk kepentingannya sendiri Kalau dia mengatakan begitu, Deing tentu membangkang diajak pergi dan ini berarti jiwanya Penjaga itu, takkan tertolong Apa kata-katamu itu sungguh tanya Deing masih setengah tak percaya Orang itu tak mau membuang waktu terlalu banyak, dengan tersipu-sipu dan meyakinkan Nona De, percayalah padaku Mana aku berani berdusta, karena ayahmu telah menutup jalan darahku Hukut Hiat Dalam 3 jam jiwaku tentu lenyap Akan kuantar kau keluar kota, tapi harap kau nanti buka jalan darahku itu Deing terbeliat Seingatnya, ayahnya tak mempunyai ilmu penutup jalan darah yang disebut Hukut Toa Hiat itu Tapi dari raut wajahnya, terang orang itu Tak pura-pura Nona cerdas itu pun segera dapat mengetahui kalau itu hanya siasat ayahnya saja Ya, benar, sahutnya tertawa memang ilmu tutukan ayahku itu lihai sekali 20 tahun yang lalu, tutukannya itu akan membinasakan orang dalam waktu 3 jam Tapi kini, karena dia lebih sakti, mungkin lebih cepat lagi dari itu Muka orang itu berubah pucat seperti mayat Serunya, ayuh, kita lekas pergi saja Orang itu tak berani jalan pintu besar, tapi dari pintu samping Tapi baru tiba di muka pintu itu, di dalam ruangan gedung sana terdengar suara berisik Ha, itu tentulah degau sedang mengadu biru, maka dia pun segera ajak Deing lekas-lekas cepatkan langkah Justru karena terjadi keributan itu, maka banyaklah para pengawal yang berlari-lari masuk ke dalam ruangan Jadi dengan lenggangnya dapatlah mereka berdua melewati pintu samping Menikung sebuah jalanan kecil terus menuju keluar kota Ya, memang yang membuat keributan dalam gedung itu adalah degau Memang dia telah bertekad untuk mengobrak-abrik gedung tihu Baru dia melangkah beberapa tindak, dia sudah berpapasan dengan tiga orang siui, penjaga Siui itu sudah tentu tak mencurigai detaijinnya Begitu dekat, tahu-tahu degau sapukan tongkatnya Siui yang berada di muka segera rubuh, tubuhnya merabui kawannya kedua, mementur tembok dan Pingsan Orang yang ketiga coba menghantam dengan golok tapi secepat kilat degau sudah menyelingap ke belakang seraya tutukan ujung tongkatnya ke punggung orang Disitulah terdapat jalan darah lengta hiat atau disebut juga jin sim hiat Karena degau menutup keras, maka orang itu pun melayang jiwanya Degau sudah hilap tampaknya Tanpa peduli diketahui orang, dia tinggalkan begitu saja ketiga mayat yang mayang melintang di jalan itu Tak lama berjalan masuk, kembali dia bersua dengan tiga orang siui lagi, berbaris mendatangi Baru degau hendak turun tangan, atau siui yang berada paling belakang sendiri memperingatkan kawannya Hati-hati, degau sudah menyelundup kemari Siui yang di muka sendiri mendungak dan hai Penjahat yang dimaksudkan itu sudah berada di hadapannya Cepat mereka loncat ke samping, tapi tak kurang cepatnya lagi degau sudah lantas loncat menerjang Sewaktu masih melayang, ujung tongkatnya sudah ditusukan ke kepala orang Siapa coba berusaha menghindar ke samping Tapi degau sudah robah gerakannya mengikuti gerak lawan Senjata Sam Chiat Kun, ruyung tiga ruas, orang itu terpental menghantam kawannya sendiri Kedua siui yang lain lalu menjerit-jerit macam babi hendak disembelih Sekejap saja muncullah 4-50 siui mengepung degau Tempat di situ merupakan sebuah lorong jalan yang sempit, kedua pinggirnya ialah tembok Degau tak mau lari, tapi hendak mengamuk mereka Dua buah tongkatnya berkelebatan kian kemari, sebentar ke bawah atas, sebentar ke kanan kiri, menyapu, menghantam, menutup Ada kalanya tubuhnya melayang di udara bagaikan seekor burung alap-alap sembarit tarikan kedua tongkatnya Walaupun jumlah mereka banyak, tapi karena tempatnya sempit, jadi mereka tak dapat mengembangkan permainannya Tak berapa lamanya, degau telah dapat menghajar mereka kocar kacir Degau tertawa lebar, tapi belum saja nada ketawanya itu sirap, atau terdengarlah serangkum ketawa melengking kecil Suara itu samar-samar kedengarannya seperti teraling sesuatu barang Tapi itu sudah cukup menciutkannya li degau Juga kawanan siowi itu, lekas-lekas menyingkir mundur Ketawa itu datangnya dari sebelah kiri yang merupakan tembok tinggi Degau cepat mundur setombak ke belakang Suara ketawa itu makin dekat Tiba-tiba tembok bergemeruh rontok dan tembuslah sebuah lubang besar Bukan kepala kejut degau Kiranya masih satu meteran jauhnya, liat huat sudah membuka jalan dengan menghantam tembok Menandakan sampai di mana kemajuan yang dicapai oleh cawsu itu dalam penyakinannya ilmu ganas Hun keng huat, luwakang awan api Degau cepat pusatkan perhatiannya bersiap-siap Liat huat ajukan langkahnya ke lubang tembok Lalu dengan suaranya yang seperti anak kecil melengking Kau sudah pulang degau Bagaimana hasilnya ke lohusan? Degau merapat ke tembok Jaraknya dengan liat huat hanya tak lebih dari satu tombak Sahutnya berhasil memuaskan Seluruh pahlawan lohusan sudah masuk ke kwicu dan sebentar lagi akan menyerbu kemari Liat huat tertawa meringkik Semprotnya, bagus Kau akan menemani mereka menghadap Giamong Tangannya diangkat ke atas, lalu diajukan ke muka Benar samberan anginnya tak seberapa keras, tapi hawanya yang amat panas benar-benar membakar orang Degau menginsyafi dirinya bukan tandingan cowsu itu, namun dia tetap berusaha untuk memperpanjang kematiannya Dengan punggungnya dia bentur tembok di belakang, dari situ dia menerobos ke sebuah ruangan besar Liat huat mengejarnya sambil tertawa iblis raya melontarkan empat kali pukulan Sesaat Degau rasakan dirinya diselubungi oleh badai hujan yang hebat sehingga terhuyung-huyung Untung Liat huat masih agak jauh Dia segera tekankan tongkatnya ke antai lalu melayang keluar pintu Ada dua orang siunwi coba menghadangnya, tapi Degau cepat semprotkan ludahnya Salah seorang yang maju di muka, segera menutupi mukanya berkau-kau kesakitan Sedang kawannya yang di belakang terus hendak melarikan diri, namun sudah didahului dengan sebuah sapuan tongkat Orang itu pun menggelapar jatuh Semula kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejaban mata, namun saat itu dari belakang sudah Terasa ada angin menyambar, terang kalau Liat huat sudah tiba Dengan kesebatan yang mengagumkan, Degau lontarkan tubuh orang itu ke arah Liat huat Ketika Liat huat kaget dan menarik pulang tangannya, Degau sudah menyelingap masuk ke dalam sebuah ruangan Dari situ loncat keluar jendela, melewati sebuah pintu bundar, tiba di kebun belakang Di atas pagar tembok sudah penuh berjajar-jajar barisan pengawal, tapi syukur mereka belum mengetahui kedatangan Degau Degau menyelingap bersembunyi dalam sebuah goa-goaan palsu Dia sudah memperhitungkan, bahwa Liat huat tentu akan mengadakan penggeledahan, tapi biarlah Setiap menit berlalu, setiap menit pula jiwanya masih terpelihara Sekarang mari kita tengok Deing dan Siui yang menelantarnya keluar dari sarang harimau itu Begitu tiba di luar kota, bertanyalah Deing, hai, mana ayahku? Nonade, buka dulu jalan darahku, baru nanti aku bilang Deing cukup tahu bahwa sebenarnya jalan darah orang itu tak kena apa-apa Tapi untuk mengorek keterangan, ia pun bersikap sungguh-sungguh Sebelum berjumpa dengan ayah, aku tak mau membuka jalan darahmu itu Siui itu banting-banting kaki, ujarnya, ai, saat ini ku kuatir ayahmu sudah binasa di bawah pukulan Liat huat cawsu Apa alangkah terkejutnya Deing orang itu lalu menceritakan segala yang terjadi Deing terlongong-longong kehilangan faham Ketika orang itu mendesaknya lagi, Deing tak ambil mumet, terus hendak angkat kaki Sudah tentu bukan kepala kejut orang itu Berseru memanggil nama Deing, dia lari menyusulnya, Deing sudah gemas Ia sangat cemas memikirkan keadaan ayahnya Kalau dapat, ingin dia mempunyai sayap supaya dapat lekas terbang ke sana Melihat orang mengejar, tanpa berpaling lagi Ia segera kebutkan tali Chongsi dalam jurus Cheng Hai Sengbo Kala itu sudah malam, tali Chongsi hanya sebesar rambut orang halusnya Dilayangkan ke udara sedikit pun tak mengeluarkan suara Sudah tentu orang itu mengaduh kesakitan ketika tali Chongsi menggurat mukanya dan kakinya pun serasa kejang, keram, lalu rubuh ke tanah Sedang waktu melayangkan tali itu, Deing masih tetap berjalan Begitu ia tarik pulang talinya, dia pun sudah berada beberapa tombak jauhnya Orang itu ternyata keliwat sayang jiwanya Mengira betul-betul jiwanya terancam mati dalam 3 jam, dia lalu bangun dan mengejar lagi Deing tak peduli, ia tancap gas berlari sekencang-kencangnya Pikirannya hanya tertuju kepada ayahnya Begitulah terjadi kejar-mengejar Yang mengejar tak henti-hentinya berteriak-teriak mimanggil-manggil Tak antara berapa lama, tiba-tiba ada selingkar cahaya api bergulung-gulung di tengah tegalan Melihat itu, Gerang Deing bukan alang kepalang Setelah jelas siapa yang berada di balik cahaya api itu, berserulah ia dengan keras Engkoh ke, ayah, ayah Tanda petik Saking kesusu dan gugup, Deing tak dapat bicara lampias Memang lingkaran api yang menghampiri datang itu bukan lain adalah pemuda Tongko yang telah mendapatkan rahasia ilmu golokian Tianit Guantuhwat Cukup dengan 3 loncatan, Tongko sudah tiba ke tempat si nona yang kini telah diketahui sebagai adiknya sendiri Inmuai, di mana ayah? Mendengar si pemuda menyebut tayah kepada Degeo, Deing terkesiap kaget Kau maksudkan ayahku kan ia menegas Benar, ayahmu dan ayahku juga Deing makin terheran-heran Secara ringkas, Tongko ceritakan apa yang telah terjadi Tepat pada saat itu, si Siui yang mengejar tadi pun sudah tiba Tanpa berkata Baatobu, Tongko menyambutnya dengan sebuah hantaman Siui itu terlempar sampai beberapa meter jauhnya Benar jiwanya tak sampai melayang, tapi kini hanya Mi rintih-rintih tak dapat bangun lagi Serta tahu bahwa Tongko itu sebenarnya engkohnya sendiri Tersadarlah Deing mengapa tempoh hari ayahnya melarang Kerasia bergaul rapat dengan pemuda itu Apa yang diceritakan oleh Siui tadi, dituturkan kepada engkohnya itu Biar bagaimana juga kita harus ke sana Tongko memberi ketetapan Kedua engkoh beradik itu lalu berlari menuju ke Kwi Chiu Karena sudah malam, pintu kota sudah ditutup Mereka memanjat tembok kota, tapi segera pandangannya tersilau dengan cahaya obor yang terang-benderang laksana siang hari Waktu mereka mendekati, ternyata di situ terdengar sorak-sorai yang hiruk sekali Di antara keributan itu, jelas terdengar suatu suara ketawa yang melengking nyaring Tahulah kedua saudara itu siapa yang ketawa itu Cepat Tongko ajak The Wing, menuju ke gedung Tihu, terus memanjat temboknya Ketika melongok ke bawah, tepat mereka berhadapan dengan kebun belakang Disitulah adanya penerangan obor yang menyilaukan tadi Berpuluh-puluh orang dengan memegang obor tengah mengepung sebuah gunung-gunungan palsu Gunung-gunungan itu separoh bagian sudah didorong rubuh Di dalam lingkaran kepungan itu, tampak lihat huat setapak demi setapak maju menghampiri degau Sedang yang tersebut belakangan ini selangkah demi selangkah mundur ke belakang Tongko menginsyafi betapa gawatnya keadaan seng ayah Tiba-tiba dia mendungak tertawa keras-keras Luekangnya kini sudah memasuki tingkat kesempurnaan seorang ahli jempolan Benar suara itu tak dapat menyerapkan Lengking ketawa lihat huat, tapi kemandangnya mengejutkan seluruh suasana Semua orang memandang ke arah Tongko Sebaliknya degau terperanjat melihat kehadiran putranya itu Koji, lekas Tanda petik Belum sempat dia mengatakan pergi, sesosok tubuh lain muncul di dekat Tongko Makin gelisah resah perasaan degau Putra dan putrinya datang ke situ, celaka, habislah keturunan orang sede Karena mengeluh, perhatiannya menjadi agak lengah dan tau-tau krak, krak Kedua tongkatnya sudah kena terhantam putus oleh lihat huat Tongkat putus, orangnya pun turut terjerambap ke belakang Lihat huat tak memandang mata pada Tongko Digau rubuh, dia segera maju menghantam dengan kedua tangannya Digau meramkan matu menunggu ajal Hawa panas yang menekannya, makin membara Tapi dalam keheranannya, tiba-tiba hawa panas itu lenyap dan perasaan tubuhnya pun enak kembali Ketika membuka mata, dia segera terkesiap Kiranya tubuh Tongko itu terbungkus dengan ribuan lingkaran sinar kecil-kecil, berkilau-kilau macam kilat menyambar Digau tahu kalau sinar kilat itu terjadi dari golok pilih itu, tapi dia tak tahu mengapa putranya dapat memainkan secara begitu sakti sekali Rambut lihat Huat menebar lempang, sepasang tangannya bergerak-gerak, tapi tak mempan terhadap anak muda itu Menyaksikan kesemuanya itu, gerang tegau mi luap-luap Dan saat itu ding pun melayang turun sembelari menggerak-gerakan tangannya Belasan wisu, penjaga, rubuh Gadis itu menghampiri ke arah ayahnya Digau pulih semangat Dia loncat menerjang dua orang penjaga Sekali hantam dia sudah dapat merebut dua batang tombak Digau makin garang Dengan sebuah seruan mengguntur, kawanan wisu itu sama menyingkir mundur Inji, kau menghendaki yang mana dulu tanyanya kepada seng anak Ini sahut ing sembari menuding seorang opsir Baik, kata digau sembari tekannya ujung tombak Kelantai terus melayang Di partai sana, liat huat tadi terkejut demi sudah mengetahui bahwa golok yang dimainkan tongko itu bukan lain adalah golok pusaka kiantia nitguan pilik tu Maka dia lalu lepaskan degau untuk menghadapi anak muda itu Pada saat itu dia sudah tumplak seluruh kepandainya Setiap pukulan yang dilancarkan, panasnya seperti api membakar Namun nitguan tuhuat itu mempunyai ribuan gerak perubahan yang tak habis-habisnya Hawa api itu tak dapat meranggas tubuh tongko, bahkan kebalikannya, badai kilat yang men Deru-deru dan ribuan pagutan golok, pelahan tapi tentu, makin mendesaknya Begitulah keduanya dalam beberapa kejap saja, sudah bertempur sampai 5-60 jurus Sebenarnya menurut penilaian, kepandain liat huat jauh di atas tongko Tapi anehnya, setiap serangannya selalu dikebut hilang laksana mega tertiup angin Kalau beberapa jurus liat huat terpaksa menelan kerugian, adalah tongko yang selama itu kebanyakan hanya bertahan jarang menyerang Kini mengetahui bahwa tenaga lawan sudah makin lemah Inilah yang dinanti-nantikan Membolang balingkan pilih tuhu, dia berganti kera, dari bertahan menjadi menyerang Dalam saat tongko masih melibat liat huat itu, the golden thing sudah dapat menghalau mundur puluhan wisu itu Lekas panggilkan pasukan untuk mengurung kebon ini seru mereka kepada kawan-kawannya Dengan seruan itu, mereka lalu pencarkan diri The goat terperanjat Kalau benar bala bantuan didatangkan secara besar-besaran, tentu sukar untuk meloloskan diri Inji, tempo berharga, kita bertiga selesaikan iblis itu serunya sembari terus layangkan tubuhnya menusuk punggung liat huat Liat huat menyambar ke belakang terus menariknya kuat-kuat, hingga tubuh the goat terhuyung bersama tombaknya ke muka Tapi tiba-tiba dia rasakan pundaknya dilekati sebuah tangan dari belakang Serempak ada aliran ngelukang Deras mengalir ke tubuhnya, maka buru-buru dia kerahkan tenaganya untuk menarik tombak yang hendak dirampas liat huat itu Di luar dugaan, usahanya itu memberi hasil lebih dari yang diharapkan Bukan saja tombaknya dapat dirampas balik, pun tubuh liat huat turut tertarik sampai dua langkah ke muka Dan untuk kekagetannya lagi, entah dari mana datangnya tahu-tahu ada sinar golok memapas kepala liat huat Sikit dari Tibet itu, rompal rambutnya menjadi botak Tahu degau kalau datang seorang kocu yang membantunya Buru-buru dia berpaling ke belakang dan hai, kiranya Kui ingcu adanya Bukan tiga lawan satu, tapi empat tanding satu Setelah kalian pergi, aku selalu khawatir, lalu menyusul ke kui ciu Sebenarnya malam ini aku hendak berdagang tanpa modal Istilah kaum persilatan untuk mengambil uang dari hartawan atau pembesar jahat Tapi serta ku dengar orang ribut-ribut hendak mengundang balap pasukan baru aku menyusul kemari Kata tokoh aneh itu Habis itu dia tertawa sejenak, lalu berkata kepada liat huat Muput siu, kami orang kuitang bukannya takut hidup bernasib jelek, tapi takut mendapat nama jelak Namamu put siu, tidak panjang umur, hari ini benar-benar menjadi kenyataan Habis mengejek, dia lantas layangkan sepasang tangannya Walaupun yang satu tak berjari lagi, tapi tak mengurangkan kedasyatannya Pada zamannya, tokoh kui ing tiu itu sama kelasnya dengan ang huat cinjin, tai siang siansu dan lain-lain tokoh sakti dari kui ciu Itu zaman dua puluhan tahun yang lampau Kini sudah tentu makin hebat lagi Lihat huat sou sumo put siu satu lawan satu berhadapan dengan dia, hanya serius saja Apalagi kini ditambah dengan lewekang seorang ahli macam degel, sudah tentu dia kontal Ketika dia hendak kerahkan seluruh tenaganya untuk menahan Tongkoh mendesak maju Pilik cu bergerak keluar dengan beribu sinar kemilau, sehingga membuat matanya silau Lihat huat coba hendak menghindar ke samping, tapi tombak degel sudah menyambutnya dari sebelah kiri Sedang kakinya, lihat huat, terasa terlibat tali kencang yang dilontarkan Jadi kini lihat huat mendapat tekanan dari empat jurusan Dari sebelah belakang dihantam kui incu, dari muka diancam pilik tu, dari kiri disambut ujung tombak dan celakanya Kakinya pun serasa diikat dengan lingkaran benang halus yang tajam sekali Namun orang kait itu masih tak mau menyerah Di antara keempat pengepungnya itu, degelah yang dapat diatasi Secepat mengambil putusan, secepat itu pula dia lantas menyambar tombak degel, lalu hendak menerjang ke sebelah kiri Tapi belum lagi kakinya bergerak, pundaknya sudah remuk termakan pilik tu, menyusul terdengar lagi suara hantaman Dan menggedebok keras punggungnya terkena pukulan kui incu Huk, baru saja lihat huat, rasakan dadanya ampek mulutnya mengecap ludah manis-manis amis Tangan dewing Sudah menyentak kuat-kuat, buk, tubuh jago Kate itu terjengkang rubuh Sebagai finishing touch, penyelesaian, degel tanamkan tombaknya ke dada lihat huat Sudah, sudah selesai, ayo kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini Kalau pasukan musuh datang, kita celaka buru-buru kui incu memperingatkan Bagian 34, akhir sebuah pengkhianatan Saat itu lapat-lapat sudah terdengar derap kaki kuda mendatangi Itulah pasukan ceng yang kuat Tanpa berayal lagi keempat orang itu lalu loncat dari tembok Kui incu amat faham akan jalanan di kui ciu situ Setelah berbilak biluk beberapa kali mereka masuk ke dalam sebuah rumah penduduk Di situ ada beberapa orang yang menyambutnya Kiranya tempat itu merupakan pos kaum lohusan untuk mencari berita di kui ciu Setelah merasa aman, barulah keempat orang itu menarik napas lega Tongko memperlihatkan surat utang yang ditulis taikeng itu Kui incu kedengaran menghela napas, ujarnya dengan nadarawan Ah, seorang pribadi jujur perwira seperti siow beng siang itu Tentu akan menderita pukulan batin yang berat kali ini Keesokan harinya, mereka menyelundup keluar kota terus menuju ke lohusan Tiba di puncak giyok linia, sekalian orang gagah yang melihat rego dan putranya benar-benar kembali lagi Malah bersama-sama kui incu, sama hiruk pikuk mengerumuninya Walaupun ditawan, tapi ternyata siow lan mendapat perlakukan yang baik Demi melihat suami dan putranya datang, ia pun turut menyongsongnya Melangkah maju ke depan Cigitong, berserulah Tongko dengan lantangnya Apakah siow beng siang ada? Kalau ada bagaimana, kalau tidak bagaimana yang ciusinyonya kata itu bertanya dengan dingin Tongko cepat berpaling dan dapatkan Tio In tengah berdiri di sebelah mamahnya Dengan tindakan lebar, majulah Tongko menghampiri lalu berkata dengan nada yang lapang In mu ai, hari inilah kau betul-betul bakal mengetahui bagaimana peribadiku itu Baru dia berkata itu, Tio Jiang bersama Taikeng muncul keluar Melihat itu Tongko segera kedipkan matuk kepada kui incu dan tahu-tahu tokoh aneh itu melejit ke muka terus mencengkeram bahu Taikeng Muncul-muncul dibegitukan sudah tentu Taikeng kaget bukan buatan Wajahnya pun pucat seketika, namun dia tak berani berkutik, dan pura-pura tenang-tenang saja Siow beng siang, aku hendak mempersembahkan suatu hadiah padamu Kata Tongko sembari merogoh keluar segulung kertas lalu diangsurkan pada Tio Jiang Demi membacanya, wajah Tio Jiang menjadi pucat lesi Yang ciu heran dan turut membacalah pun mendelik matanya Sambil melanjutkan bakal, sepasang tangan siow beng siang itu tampak gemeteran Rupanya getaran itu makin lama makin keras, hingga beberapa lembar surat itu jatuh berhamburan tertiup paingin Beberapa orang gagah segera memungutinya Tatkala Tio Jiang turut Memungut selembar dan membacanya, ternyata surat itu berbunyi sebagai berikut Aku yang bertanda tangan di bawah ini, dengan surat ini benar mengakui telah meminjam uang sebanyak 500 tel perak pada Tai Lui Subin Siwi Shin Hyat Ji Tertanda, Tio Tai Kang Demi habis membaca surat pengakuan hutang itu, kini tersadarlah ia akan kesalahannya menuduh Tongko Di luar kemauannya, Seng kaki membawanya menghampiri ke dekat Seng, kekasih itu, tapi tak tahu ia bagaimana harus menyatakan perasaan baru sesalnya itu Engsoh yang baik tiba-tiba kedengaran ada orang berbisik di dekat telinganya Ketika ditoleh, kiranya itulah deing selebar Tioin berubah merah jambu Untuk menolong mukanya, cepat Tongko menyambuti tangan Seng kekasih itu, lalu sama-sama berputar memandang ke ruangan tengah Tampak saat itu Siao Beng Sain sudah merabah tangkai pedangnya, sepasang matanya berapi-api melekat pada Tai Kang Wajahnya yang sebengis itu, seperti harimau yang hendak mengoyak-ngoyakkan mangsanya Tubuh Tai Kang menggigil seperti orang terserang malaria tropikal Yah, aku mengaku salah, aku mengaku berdosa serunya meratap-ratap Tapi detik itu Tio Ji yang sudah maju dua tindak Tering, begitu mencabut tiap kun kiam, dia terus menusuk ulu hati putranya Aiii, yang ciu segera menjerit ngeri, sedang sekalian orang pun tak berani berbuat apa-apa Tahan tiba-tiba terdengar ada dua orang berteriak, menyusul sebatang golok berkelebat menangkis pedang Tio Ji yang Ketika Tio Ji yang mengawasi kiranya itu tadi Tongko yang berbuat, sedang di sampingnya tampak berdiri degau Aku sudah akan membunuh mati binatang itu, mengapa kalian menghalangi? Ucapan Tio Heng itu salah Perbuatan putramu itu, walaupun tersesat, tapi tetap belum memadai kedosaanku di masa muda Itu waktu aku hanya mendapat hukuman potong kaki, tapi masih hidup sampai sekarang Dia masih muda, masakan tak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya Degau menampilkan dirinya sebagai tauladan untuk membelat taikeng Inilah peribadi Degau yang sekarang Kalau lain orang, aku sih masih dapat memaafkan, terhadap binatang itu, aku tak dapat mengasih ampun lagi Tio Jing berkeras Bahwa dalam saat-saat segenting itu, bahkan sebaliknya Degau dan Tongko yang membela mati-matian pada putranya, Yan Chiu bersyukur terharu Jiang Suko, luluskanlah permintaan mereka buru-buru ia menghampiri dan membujuk suaminya Namun Xiao Beng Xiang tetap menggelengkan kepala Waktu membaca surat yang menyatakan siapa sebenarnya taikeng itu, tangan Tio Jiang sudah bergemetaran keras Kepalanya berkunang-kunang serasa bumi yang dipijaknya ini amblong Seekor harimau masakan beranak seekor serigala Arang yang menconteng, hinaan, di mukanya itu sudah sedemikian besarnya, hinggarlah dia untuk membunuh satu-satunya putra keturunannya itu Sekonyong-konyong Tongko tertawa keras lalu berseru, Kui Lociampua, harap menyingkir dahulu Kui Ing Chu menurut Begitu Tongko tampak mengangkat pil itu, maka menjeritlah taikeng dengan ngerinya Lengan kirinya sudah terpapas kutung Potong lengan, rasanya cukup sebagai hukuman Janganlah Xiao Beng Xiang bersitegang leher seru Tongko dengan nyaring Tio Jiang menghela napas panjang, pedang dibanting ke tanah, lalu ngeloyor masuk Kelapangan dada Tongko itu, telah membangkitkan rasa kagum dan perindahan dari sekalian orang gagah Sejak itu, Tongko dan ayahnya tinggal di Lohusan Bersama-sama para patriot, keduanya melanjutkan perjoangannya yang gigih untuk mengusir kaum kolonialis dari muka bumi ini Biarlah sejarah menjadi saksi Tamat Terima kasih telah menonton!